Kita sudah dua tahun tidak melakukan kegiatan ini karena COVID-19. Jadi setelah kita lihat meredah, semangat masyarakat, tokoh-tokoh itu kuat sekali untuk kita selenggarakan keluar dari COVID. Maka dengan semangat yang teguh, kita adakanlah pesan jua-jua untuk tahun 2022 ini. Kita lihat hari ini istimewa karena kekuatannya ada di adat istiadat dan budaya leluhur Pak Pak. Tetapi sekaligus bisa merangkul semuanya, menampilkan semuanya. Keanekaragaman itu terlihat, terasa, persaudaraan itu terasa. Tetapi akarnya tetap budaya Pak Pak. Jadi kita lihat tadi proses adat istiadat. Kita jumpa antara pemerintah administratif dengan pemerintahan adat. Nah itu kita jumpa dan berdialog. Jadi saling mendukung itu dengan acara adat, itu full dilakukan di acara ini. Ingin menunjukkan kembali kekuatan dari doa leluhur, adat istiadat itu, itu disampaikan kepada pemerintah untuk melakukan pembangunan. Jadi itu yang ingin kita lestarikan, lalu kita ingin kobarkan kepada masyarakat kita di sekitar dan juga ke masyarakat Nusantara dan ke seluruh dunia. Agar budaya Pak Pak ini yang sangat baik ini, yang sangat tersusun rapi, terbagi, dan punya cerita dan alasan setiap peristiwa dan langkah itu bisa dipahami dan bisa dirasakan nilainya yang tinggi itu. Hari ini kami juga ingin memberi dampak kepada ekonomi. Jadi kita senang bahwa masyarakat kabupaten dari segala desa dan kecamatan itu kumpul, diwakili oleh para kepala desa, para camat, dinas, dan seluruh masyarakat. Tetapi juga ada datang masyarakat dari luar kota Sidikalang, datang dari Medan, ada yang datang dari Jakarta, ya karena acara ini. Ya begitu, jadi kita berharap memang hadiran para saudara-saudara kita, tamu kita, menikmati budaya ini, berinteraksi dengan warga dairi, lalu kemudian tentu makan di restoran kita, membeli oleh-oleh dari karya-karya anak dairi, lalu menginap di sini sehingga menambah putaran ekonomi. Jadi ingin kita dapatkan beberapa dampak, bukan hanya membangkitkan gairah, dan menunjukkan komitmen kita untuk membangun antara masyarakat, kekuatan adat, dan pemerintah, tetapi juga langsung ingin mendapatkan hasil ekonomi. Mudah-mudahan nanti di penutupan nanti, nanti kita tunggu dinas pariwisata, ada berapa puluh juta, ada berapa ratus juta transaksi terjadi selama dua hari ini. Nanti itu dihitung, okupansi hotel dihitung, peningkatan transaksi di setiap rumah makan dihitung, lalu nanti kita kumpulkan, nanti kita umumkan.